Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami Anadisa Kreatif nah kali ini kembali lagi saya ingin membagikan pengalaman pengetahuan terkait dunia jaring sahabat ya karena berhubung hari ini Alhamdulillah ada lumayan banyak pesanan yang mau di asesikan ini salah satunya ini ada 6 set ukuran 1.5 inci dan ada jaring spesial ya nah inilah yang ingin saya review sahabat ya ini ukurannya seperti bantal ini sangat berat sekali mungkin sekitar 4 atau 5 kiloan untuk berat jaring ini nah ini ukurannya 2 inci setengah 0.60 ya 2 inci setengah 0.60 merek ikan gurame dan tingginya 70 MD dan panjangnya 80 YDS ya nanti menggunakan pelampung spesial juga ini pelampung Y3 jadi pelampung Y3 ini tentu dari segi elitnya jauh berbeda dengan pelampung biasa sahabat ya nah kita gunakan nanti pelampung Y3 seperti ini sesuai dengan pesanan dan termasuk nanti talinya kita menggunakan tali nomor 4 ya ini dia jaringnya jadi ini sudah saya potong dan ini sudah saya sambung 2 karena jaring ini nanti itu ada yang panjang 50 meter ada juga yang panjang 100 meter jadi total pesanan ini untuk jaring ini 150 meter sahabat ya ini untuk senarnya tidak diragukan lagi ini yang paling besar yang ada di toko kami ya sahabat ya ini 0.60 jadi kalau untuk kualitas lari-larinya atau biasa kan ada yang tergeser-geser ya insya Allah kalau sudah 0.60 seperti ini itu tidak diragukan lagi lari-larinya begitu ya tergeser-geser kalimatannya karena sudah saya cek Alhamdulillah walaupun sebenarnya jaring ini apa ya artinya saya tidak bisa jamin juga 100% karena terkadang salah satu contoh ini ini termasuk merekikan gurame juga terkadang juga saya lihat sahabat itu di antara 10 yang dirakit itu terkadang ada satu set yang agak-agak lari matanya tapi larinya itu atau bergesernya itu tidak tidak satu maksudnya semua kalimatannya ya hanya di titik-titik tertentu saja mungkin ketika pada saat proses pembuatannya itu mesinnya lagi bermasalah ya karena jaring jaring-jaring andalan pun termasuk jaring KKP kemarin yang pernah saya upload sebelumnya itu ya sekali lagi yang namanya buatan mesin ya pasti ada nilai minusnya juga sahabat ya bahkan yang KKP kemarin itu itu ketika ada ditandai seperti ini itu menandakan bahwa ada yang bermasalah di situ ya mungkin ada yang robek satu mata atau dua mata ya ya yang namanya mesin pasti kadang terjadi kesalahan sahabat ya nah kembali ke jaring ini sahabat jadi pesanan ini berasal dari kota Pinrang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan sahabat ya jadi pesanannya ini 150 meter ya jadi kenanya ini hampir-hampir 4 jutaan sahabat ya 150 meter karena memang untuk perakitannya nanti agak spesial nanti saya perlihatkan pastinya pastinya berbeda dengan proses pembuatan jaring sebelumnya jaring-jaring yang telah saya upload ya sahabat ya pastinya berbeda karena ya memang ini modelnya jaring tarik dan mau dipakai panen di empang sahabat ya dan targetnya itu ikan nila dengan ikan emas walaupun katanya ikan emasnya itu nanti tidak masuk sahabat ya hanya digeser saja ditarik ke pinggir dan ikan emasnya nanti itu tidak masuk di jaring cuma disatukan ya dikumpul dikasih naik ke pinggir nah seperti itu mekanisme untuk jaring ini nantinya dan untuk jaring ukuran 2 inci setengah ini ini kan 0,60 sahabat pernah juga saya rakit beberapa set sebelumnya itu biasa dipakai juga untuk ikan bandeng sahabat ya ketika mau dipakai panen ikan bandeng yang diempang atau ditambak biasanya rata-rata pemesan itu menggunakan 2 inci setengah juga tapi senarnya kadang 0,60 0,50 0,40 bahkan ada yang kemarin 0,35 yang saya rakitkan sahabat ya nah jadi kemudian tambahan juga jadi untuk harga jaring ini per pantalnya atau per set seperti ini itu hampir-hampir 500 ribu sahabat kurang berapa ya kalau tidak salah harganya itu untuk sekarang itu 455 ribu rupiah sahabat ya jangan sampai ada nanti yang bertanya jadi memang jaring ini sangat besar sekali berat besar sekali ya jaringnya sangat besar sekali dan lumayan berat ya sahabat ya ada sekitar 5 kilo lebih mungkin ini ya untuk beratnya ya jadi ya mungkin itu saja yang sempat saya bagikan untuk video kali ini intinya disini saya hanya ingin berbagi dan sebagai kata pembuka ini saja sahabat ya jadi kalau misalnya ada nanti yang mau ditanyakan terkait cara merakit jaring maupun mungkin harga-harga jaring ya jangan canggung-canggung sahabat silahkan dikonsultasikan nanti video saya ini saya share di facebook ya maupun di akun youtube saya sahabat ya nah jadi silahkan sekali lagi kalau ada yang ingin konsultasi ya silahkan dikonsultasikan sahabat kalau ada yang ingin mencoba merakit jaring ya tapi tidak tahu bagaimana caranya ya silahkan dikonsultasi saja sahabat nanti saya save nomor WA saya di deskripsi video ini sahabat ya jadi mungkin sekian dari saya terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh